ini kita ambil satu pisang yang sudah dibekukan langsung kita jelupkan saja kemudian agak sedikit ditiriskan jangan menunggu sampai beku karena ini cepat beku langsung kita kasih sprinkle diatasnya iya, karena kan pisangnya tadi sudah dibekukan dulu tujuannya itu mas biar coklatnya itu langsung membeku sangka ditempelkan ini yang sudah jadi iya, kita kasih sprinkle warna seperti ini ini harganya Rp1.500 ini masnya bisa dicoba ini akan saya coba ya teman-teman untuk eskul-kul yang harganya Rp1.500 sangat murah sekali nih ya bismillahirrahmanirrahim coklatnya coklatnya langsung keras pisangnya manis itu sengaja tidak saya kasih gula lagi mas jadi tidak terlalu manis karena pisangnya sudah manis tidak cepat bosan ini kalau untuk pisangnya itu yang dipakai jenis pisang apa mbak? kalau ini pisang kilauan pisang uli oh pisang uli ya? iya selain jenis pisang uli ini ada jenis pisang lain yang bisa untuk dipakai? untuk pisang itu jadi cuma pisang uli aja yang bisa dipakai karena itu ukurannya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil kalau setabari itu bisa habis berapa kilo pisang teh? jadi kurang lebih 5 sisir berarti 1 sisir itu 1 kilo ya teh? iya biasanya lebih paling 3 pisang kayak gitu mas tergantung besar kecilnya pisang jadi saya isi yang 18 satu sisirnya jadi setelah selesai dikupas ini mau saya tusuk pakai tusuk sate jadi 1 pisang itu 1 tusuk sate pelan-pelan aja saat menusuknya seperti ini ini kita tinggal tata di wadah tapi wadahnya sudah saya kasih lapisan plastik tujuannya biar tidak lengket kalau sehari bisa bikin berapa tusuk? biasanya itu dalam sehari kurang lebih 100 tusuk mas kalau ini pakai topping apa aja sih teh? kita pakai topping coklat sama sprinkle ini di atasnya mau saya kasih plastik lagi untuk lapisannya jadi nanti saat dilepaskan kalau sudah begitu tidak nempel lebih mudah setelah proses ini berarti apalagi teh? setelah ini saya mau bekukan mas dibekukan? iya tujunya agar bagaimana itu? karena nanti kan mau dikasih celupan coklat jadi itu nanti celupan coklatnya itu menempel jadi keras gitu ya? iya nah ini sudah selesai saya tusuk semua dengan tusuk sate tinggal ini mau saya bekukan untuk waktunya kurang lebih 3 jam sampai bekuk sambil menunggu pisangnya bekuk saya mau melelehkan coklat dulu ini saya pakai coklat basang untuk beratnya ini segini 1.4 kilo harganya 12 ribu ini kita potong-potong kecil-kecil jadi itu lebih mudah dilelehkan kalau untuk coklatnya jenis coklat mereka apa mbak? merknya colate kalau sudah langsung kita lelehkan kita masukkan ke wadah kemudian ini mau saya tambahkan margarin kurang lebih 1 sendok makan cuma coklat sama margarin doang mbak? iya jadi kalau tidak ada margarin ini bisa diganti dengan minyak goreng kita lelehkan sampai semuanya tersampur rata ini api yang digunakan jangan terlalu besar jadi kecil saja biar tidak berkerak di bagian bawahnya kalau sudah mencait seperti ini tandanya sudah jadi kita bisa mematikan kompornya jadi kita sisihkan kita mau ambil pisang yang tadi sudah dibukukan ini pisang yang tadi sudah dibukukan satu persatu saya keluarkan seperti ini pisangnya benar-benar keraset ya? iya oke keluar aisnya biar mempercantik hasil saya pakai sprinkle ini seperti permen kecil-kecil hargan ini satu buku segini Rp. 2.000 ini kita ambil satu pisang yang sudah dibekukan langsung kita celupkan saja kemudian agak sedikit ditiriskan jangan menunggu sampai beku karena ini cepat beku langsung kita kasih sprinkle di atasnya iya karena kan pisangnya tadi sudah dibekukan dulu tujuannya itu mas biar coklatnya itu langsung membeku sangkat ditempelkan ini yang sudah jadi iya kita kasih sprinkle warna seperti ini ini harganya Rp. 1.500 Rp. 1.500 dibekukan saja dengan pisang yang saya sudah dibekukan kalau boleh tahu untuk jenis 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 ini namanya apa ya? ini namanya es kulkul mas kalau bahasa kerennya sekarang es kulkul pisang itu? iya kalau buah itu bisa apa saja tapi di tempat saya itu lebih baseller itu pisang kayak melon juga bisa mas dibikin kayak gini kalau dalam sehari ini bisa habis berapa tusuk teh? sehari saya bisa habis kurang lebih 100 tusuk ya cuma gini aja mas yang sudah jadi itu tinggal bisa kita simpan lagi di freezer ini kalau dalam penjualannya kemana teh? kalau penjualannya itu saya jual di itu mas sekolahan sama di rumah aja udah cuma di sekolahan cepat berarti ya teh cepat itu jual di sekolahan ya? iya anak-anak kan pasti pada suka kayak gini suka ya jadi relatif berganya 1500 berarti sangat terjangkau terjangkau mas ini ya 1500 es sehat ini dari pisang dan coklat iya silahkan mas kalau mau coba ini masnya bisa dicoba ini akan saya coba ya teman-teman dengan untuk es kul-kul yang harganya 1500 sangat murah sekali nih ya bismillah coklatnya coklatnya langsung keras pisangnya manis itu sengaja tidak saya kasih gula lagi mas jadi tidak terlalu manis karena pisangnya udah manis tidak cepat bosan lebih enakan kayak gini ya teman-teman iya jadi tidak cepat bosan ini coklat sekali buat kalian yang mau kusaha ini rekomendasi kalian untuk kusaha kayak gini ya teman-teman namanya es kul-kul untuk harganya 1500 silahkan bagi kalian yang mau kusaha seperti ini dicontoh cara pembuatannya yang mau kusaha seperti ini ya teman-teman